dan berapa yang orang tiang perniagaan yang wpubabang Wireless itu ada yang tidurnya dan berapa yang kamu siapai yang kwabang segala jiwa danhi sawam Oke policial dan aku kalau bapa sayang atau iya llyqius pada kamu ketika ikhtik waktu keingin sendiri saya istimewa dan ngira-ngiraos tak tim kawulah hingga kalau pundi pun di nuninjingkan tansah kalau cadung barokah ilmu nipun Dumaateng sedaya para pengemban-pengembating projo para punggawa-punggawaning projo aparatur pemerintah desa desa Sembung Jambu wabilah khus Dumaateng Bapak Carimun atau yang mewakili selaku kepala desa Sembung Jambu beserta sedaya para punggawa-punggawaning Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kembe Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum Bapak RW, Bapak RT Wanten Inklatah Sembung Jambu ingkan tansah kewlahan hormati Wabilah khus Dumaateng Sohibil Walimah Sohibil Hacat Panjeninganipun Bapak Alimin Soho Ibu Nur Hasanah sakkeluargi Mudah-mudahan Bapak Alimin, Ibu Nur Hasanah sakkeluargi, kabar dengan sehat panjang yusoh yusoh ingkan manfaat, ingkan barokah Satoyo Hacat, tansah dipun ijabah Amin Allahumma Amin Wabilah khus Dumaateng pinangan ten sakrimbit mempelai berdua Panjeninganipun ten nayu miftahul jannah kadaupakan kalian ten bagus Amin masyukur mudah-mudahan pinangan ten sakrimbit sagetoban keluarga mawaddah wa roh mawasakinah datus keluarga ahlul ibadah keluarga ahlul jannah Amin Allahumma Amin Wabilah khus Dumaateng keluarga besar fatayat nahdotul ulama muslimat nahdotul ulama GP ansor Wonten ing ranting sembung jambu Wabilah khus Dumaateng rencang Banser yang ikhlas ngadek ngeyeyer dalam dalam oh soalnya pak Banser sedang menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu setia mengiringi mumpuni sampai tadi ikhlas begitu semangat melayu-melayu oh oh maka insyaallah sama kem nyewun kali komandan supah Tosniki pak Banser katosi pun lungguh sareng napa deni lungguh wonten ing kursi soalnya cari ini ibu-ibu mboten sakit meriksani raine mumpuni tapi hari ini pak Alimin luar biasa pak Alimin jendengan dikuyupi kali keluarga besar nahdotul ulama wonten ing telatah sembung jambu Bansernya semangat fatayatnya semangat nyambut hajatipun pak Alimin saya minta tepuk tangan dulu dong buat pak Alimin pak Banser juga terima kasih pak Alimin pak Banser luar biasa Banser ini ku adalah TNU napa bu TNU tentara nahdotul ulama ora gajian ora bayaran jangankan gajian jangankan bayaran kadang-kadang ngerokok biar ramad tuh ya pak Banser nge tapi beliau belum menikah ikhlas kangen ngurip-ngurip nahdotul ulama sabina mali tepuk tangan dulu buat Bansernya luar biasa terima kasih pak Banser terima kasih pak Banser aku padamu padamu negeri ya jasalah paham wabila khos dumateng keluarga besar GP Ansor saking ranting sembung jambu ugi moden sepede mata rencang banser ingkan tansak luar mati nunin jingkan tansak wabila khos dumateng jamaah simtuturor jamaah sholawat saking al-maliki saking pecangaan comal lanstoyo kalian rencang penari sufi ingkan tansak luar mati nunin jingkan tansak mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah amin Allahumma wabila khos dumateng pangombyong pengantin kakung saking tlata ponolawen kesesi saking pinangantin kakung ugi keluarga besar pinangantin putri saking tlata sembung jaya eh sembung jambu ingkan tansak luar mati nunin jingkan tansak luar muliakan buatan supe dumateng setoyo poro glidik poro rewang tukang racang-racang tukang ngiri-seri jenang tukang pateng tukang guduk wedang saat dedek mengeke wanten pedangani kantang saking luar mati buatan supe dumateng jamaah setoyo poro haldirin haldirot sing sami lenggah muka-muka ibadai istiqomah dan dibaca sing podo solekah sing podo ngadek imani sing jejeg haldirin haldirot ma'al wanten dalem ibu popo alimin ibu nurhasanah kagungan hajat ingipun menikah nikahakan putra putrinipun ingkang asmo panjeninganipun dan ayu miftahul jannah kadaupakan kalian ten bagus amin masyukur ingka alhamdulillah sampun melaksanakan akit nikah ijab upul wanten ing din ten wawu alhamdulillah akit nikah ijab upulipun berlangsung kanti lancar lir ingkali saking sambi kalau menopo mudah-mudahan binang hati saking saking bangun keluargi rumah tangga tangga-tangga yang menuju syorkah rumah tangga ingkang dipenrahmati kalian Allah dan terus keluarga ingkang ahmul ibadah ahmul jannah dan terus keluarga ingkang mawadah 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 langkah paranganggur ingkang sholih langsholihah sumrambah dematang kita sedaya para jamaah amin amin salawat salam maka terbang batang junjungan kita nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah mudahan kalau lancar dengan sedaya tergolong umat dipun rasul ingkang pikantuk syab baik ingkang tansah kalau lalu hormati nonsewu mbak ngantin mas ngantin kawit waw kulah ngobrol kali bapak ibunya panjen nganun sewubu kulah sawek meniteni dan menengerih niki pak ngalimin antuk keusahaan nyambut damel wanten jakarta kondure dua bulan sekali berarti jarang serawung wanten sembung jambung riki tapi bareng kulah tinggalih kok niki jama asing rawuh kata sangat tak telah alhamdulillah kondangannya batinnya niki klo sawek memperhatikan kagungan amaliyah nopo pak ngalimin kok niki sing rawuh kata sangat ternyata pak ngalimin due amalan nandur pari panen gandul lho niku kersambungan musti Allah membecek nandur gandul langsung panen lombok seale sak durungan nandur gandul sengen pak ngalimin mis pernah nandur lombok akhirnya dalu menikup bukti nyata pak ngalimin lagi panen terus niki sing diwastani in ah santum ah santum li amfusikum nandur apik mesti bakal panen sing apik Allahumma ibu ibu yang belakang sana halo iya yang di layar tanjip masih sadar alhamdulillah alhamdulillah keduman senek nopo mboten orang keduman ya Allah mulani makatnya sing kasih sing orang keduman senek tetep raja kiri sing parokah bu wong nandur mesti bakal lengun nandur apik ya panen apik nandur elek ya bakal panen elek inti jenengnya nandur mesti bakal lengun orang nandur kok ngunduh mungkin anu nyolong apa nebas gue ya nandur mesti bakal lengunduh konsep tenggene islam nandur apik ya bakal panen apik tapi sing nandur elek ya jo ngarep parep iso panen apik wong sing lagi nandur apik tapi kadang-kadang hasilnya durung mesti apik mosa si nandur elek kepingin panen apik ya pada apa yang mengharapkan kambing mengeong bu sing kudune kan kambing mau nene mengembek kucing mau nene mengeong betul yang semestinya nandur apik panen apik nandur elek ya panen elek tapi kalau nandur elek kok kepingin panen apik kan podopeng mengharapkan kambing mengeong ini kok gak semestinya maka saking menikau pak alimin walaupun danguteng genek jakarta mungkin tanggane hajatan pak alimin rakondangan tanggane onten sing sedo pak alimin boten saga tak zia tapi kan duya amalan ibune teng dalem akhirnya pak alimin telepon mak gue sisarmin lagi barang gawe tolong aku diamplop satus kita gak tau mak aku kerungu si anembe sedo tolong kalau diamplopin solawat seket kita gak tau ternyata pak ngalimin tandurane saya mulane panennya alhamdulillah nembe jeb nandur bocah langsung panen mantu waw ne putra ne kali saatni kita dostiko alhamdulillah baru pengantin aku dati melu gemeter mas amin mas kur jeneng aniki mas syalol piayi kakung beruntung sangat kakungan estri menikot yang estri hayu ini luar biasa zohir batin mulane mas amin mas kur mbak mirtahul jannah namanya nikah nikum botenamu gak setahun rong tahun nikah nikum botenamu gue selawase tapi sampai akhir hayat nanti tekan akhirat bakalan dipungsuni pertanggung jawaban maka yang namanya wong nikah islam membolehkan lelaki memilih wong watun boleh menentukan kenapa seperti itu langge tukuki pasangin beli milih kepingin sing api yo mili sing berkualita sing awet sing kuat sing tahan lama syukur bergaransi nikut tukuki pasangin mau nuli milih ini untuk bojo gak selawase nanti tekan akhir hayat buat anak jangan coba coba guys disini masih ada yang jombloan jomblo hati banyak oke kakak orang usah cilik ngadi jodoh pancen onten sing ngatur kantun kita yang ikhtiar bersyukur mbak niftahul janah alhamdulillah ampun payu rabi yang masih jombloan jomblo hati orang usah pacaran justru esi legan esi dewekan ngadi sing temenanan ngolet ngilmu sing seakai-akai ngolet pengalaman sing seakluas-luasai seneng nah awake dewek junjung disip nama orang tua sekolah nadia dine makanik jombloan jomblo hati dua pengalaman dua ilmu orang usah mawin dadak golet malang gogoletan hidup jomblo sing kebrok utangi lunas kabeh ngarang karena kebrok-kebrok lunasih hutang mbak ngantin mas ngantin ini kira-kira ngaji ini rampung selesai jam pintan ini mbak ngantin nunjuk akan kalian jendengan berarti kalau tak takkan jendengan bu ngaji ini badan ngantos jam pintan setunggal subuh masya Allah melas pengantin langka kalau minggat jam setengah 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 jam setengah subuh masya Allah tonton sampai 4 jam tonton sinton kula oh tentu sekalian kalau tikus percobaan moga-moga sampai pun acamad bapak ibu bapak ibu yang kan tansah kalau hormati mbak pengantin pun memasrahkan kalipan jendengan ikhlas ngaji ini sampai jam 1 subuh saya itu nih mbak ngantin mbak ngantin senyumnya mencurigakan islam membolehkan tiang kakung memilih seorang perempuan menentukan maka kan jenapingan dikaakan untuk memilih wanita yang baik maka monggo pilihlah yang pertama lima liha wong wedok dipunikai dipilih sebab kaya raya dipilih sebab sugie dipilih sebab pinter golet duit syukur anaknya wong su kih dipikir-pikir kok malah wong lanang sing matri ya jangan salah kan jenapi mencontohkan begitu luar biasa kali kita umate ketika kan jenapi terbilang usianya masih muda belia 25 tahun nikimas amin maskur yuswane rolikur tahun mbak ngantin alhamdulillah juga 22 tahun mumpuni 6 likur tahun apa kau bilang perawan tua emang menglikur tahun pun tua pun tua tereng terima kasih ibu telah membela saya jangan kuatin nanti amplopnya saya bagi dua ipun yang amplopnya aku isi ne dulu kan jenapi tesi terbilang usianya muda belia 25 tahun beliau mengkhidbah seorang wanita istimewa imanikos sayidah khatijah raddallahu anha ternyata sayidah khatijah waktu itu maaf janda dua kali statusnya tapi walaupun janda dua kali tapi ternyata sayidah khatijah adalah janda terhormat kenapa janda terhormat pertama saudagar kaya raya yang kedua dari keluarga yang baik baik dan yang ketiga maaf walaupun statusnya janda dua kali tapi janda ditinggal sayidah terus dua kali menikah sayidah terus karwane maka kan jenapi pun menyiapkan mahar ingkang istimewa untuk mengkhidbah seorang wanita ingkang istimewa maka seorang laki-laki mas-mas sekalian termasuk mas amin maskur memang yang namanya mahar boleh modal dari wong tua boleh modal dari kakaknya silahkan tapi bisa apik-apik mahar adalah dicari dari jerih payah keringat si calon pengantin kakung piamba bocah-bocah lanang rongok tiang kakung kudus semangat nyambut gawe karena apa karena ketika seorang laki-laki hanya memilih seorang wadun mergosugie memang boleh tapi jangan jadi prioritas utama karena ketika seorang laki-laki memilih seorang perempuan dinikahi sebab mung suki maka resikonya gede karena lewi suki sing wadun malah sing wadun anak wong suki barangan bahkan sing wedok ternyata pinter ngoleh duit maka si suami harus lewi pinter agamane kudul lewi kuat iman takwane harus inovatif kreatif dedikatif dan harus punya effort you know effort nah gue bos asli cilacap mungkin ini sembung jambu long kau bahasa ngerti effort kalau sing wadun lewi suki sing wadun anak wong kaya raya maka si laki lakinya harus inovatif kreatif dedikatif harus punya effort effort ini usaha mergo sing wadun lewi suki maka sing lanang kudu cemek nyambut gawe semangat ibadah semangat golet ma isah masa jadi wong lanang kepala rumah tangga mung are para BLT karo BKH pelompong pelompong kedadar kedodor lembarak lemburuk kaya petelesan kotor nyepet nyepet di mata bu assalamualaikum meriki sembung jambu onten sing nampi BLT nampang boden onten sing nampak PK ham boden masyallah mudah-mudahan sing dato saken barokah amin allahumma sing kudune nampak tapi orang nampak nampak kata orang rasa jelik hati ngucap kaligus ya Allah panceng kudune nampak PK tapi nampak kudune nampak BLT kudune nampak 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 ya Allah ini panceng memang panceng nampak nampak orang Nampi BLT orang Nampi PKH ini kita tanda panceng meriksan kula menilai kula yang mampu zahir bat ini nampak nampak sing panceng kudune nampak mudah-mudahan manfaat barokah lakulah panceng sedaya sing wis nampak rong tahun saling pengertian mpam nampak rong tahun pun jenangan kantur matur kalau pak lurah lur lakulah 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 6 tahun panceng yang jenang menung sepinten namun mesti kurang tapi lakulah 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 anaknya cilik malah anaknya telur sampai-sampai lakulah lakulah umay gubuk rehat kudune lakulah 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 yang ini gantian bagian lakulah 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 triliun, tapi masyarakatnya buatan saling pengertian ya buatan mungkin Indonesia sakit makmur maju kabe prami lo maaf-maaf Pak Jokowi ngurus corona di Indonesia, muatnya luar biasa lo presiden paling gering di alam dunia di Jokowi, ya Allah presiden, kayaknya rata umangan maka kepala rumah tangga arani wong lanang, mas amin mas kur, kudus semangat ma'isah, boleh terjeki semangat ibadah, jangan sampai ada bahasa wong lanang mau sekedar dompleng karena wong wadun maaf-maaf lagi lewi sugi sing lanang, be kadang-kadang ake wong wadun, wani karena wong lanang sengganteng-ganteng yang lurah sembung jambu sekali disentak nang si wadun mesti langsung lemporok sengganteng-ganteng pak banser nanggut seragam nang dalem disentak nang si wadun mesti langsung kisuk ya dompet bodol sengganteng-ganteng ini aku lewi sugi sengganteng lo pemelih kok lewi sugi sengganteng sengganteng orang gelam kerja gelam semangat nyambut gawira gelam semangat ngibadah mesti ketika terbentur suatu masalah sengganteng ngodek-kodek ngomongin nyele kudrak pak sampai an tadi bojoknya aku rasa kakin pola lah ya sampai an bojok karu aku kan mau modal kolor-kolor tok Allah karim wala nang dikatus nih aku nolongsa nopombotan pak nolongsa akhirnya bapak yang jawab modal kolor-kolor tapi kanonai sini Allah karim akhir sini tukaran dino-dino na'udhu bilahimin maka mas amin mas kur ketah paham kan jenapi ngendika akan ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis jadi menusokin semangat marang-barang kebagusan wasta'in billah nik ono masalah jaluk bitulungan nikarogus di sing paling penting malih wala ta'jis ojo males wala ta'jis ojo sungkanan wala ta'jis ojo mbeler mbeler caro merikin apa? sami? mbeler ojo keset caro merikin apa? mbel 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 mbe mb mb mbeli beling beling nge kocok pecah jadi beling nge ceng meriki mbelerniku beling mwala ta'jis beling betul nopo nopo mba e putra nih nangis jenengi lari ngingatan niku kawetau mbak ngantinya juga meriksa nih um iya ya bareng wis bojong dianak repot temen ya betul nopo nopo namanya normal wajar bocah dicateng pengajian kepanasan nangis kepingin mimik nangis jaluk balon nangis ngerti ngerti ngak anaknya nangis namanya dijiwiti meneng ya tambah banter nangis lo diceritani karo bu nurhasana karwane pak ngalimin masyaallah pak ngalimin bu nurhasana diparingi putra putri jumlahnya kali mbak miftah kuljantah bajeng nomor kalimah lasuk mondok pula retakun karo sampian bu jendangan ada diwang maggiepus yang pernah tukaran kali putrat ni apa mbak denn dikumpulkan yang pernah yang pernah yang sering kok bisa sering nih sering tukaran karena ini ngedi putra ini kira2 yang ang Delta apanya w mêmes 1 kenapa saya orang tua itu sombong orang belum ngalah orang belum ngaku yang ngel bocah ternyata mulang bocah kali mulang orang tua tapi lagi ngel mulang orang tua kenapa? soalnya ternyata entute bocah karena entute orang tua gimana ini beda? tenangan saya itu entute bocah maka mau ini saru orang sengaja anak kebentut ngarepe ibu eh tiiiit ibu yang ngucap sembarangan hmmm becujang ngantut ngarepe orang tua saru entute mau ini saru tapi giliran ibu yang ngantut ngarepe bocah berat-berat-berat-berat-berat ibu yang ngucap orang papa wistuah ini ayo ngakura ngakura nanti kira-kira sing ngangil bocah apa sing ngayil sing tua nah mulang nih orang tua kok sering tukaran kali putra nih niki termasuk oke mbak ternyata apa mbak eh niki sing leres ngaten merga kbkb meriksani anaknya apa sing nangisku anaknya si mbak ah betul napa mbak mbak eh kalau nginyun ngakunteng jenengi kadang masyarakat orang sing nangis seditik gawe pecah fokus akhirin gini waw jadi dideloakan ya moga-moga putra nih jenengan mbak eh dan anak-anak kita semua jadi bocah sing soling solika baca sing urot na'ayun datu selaringkan ahlul quran amin Allahumma amin kalau orang tua sering tukaran kalau putra nih maka salah satunya kudu dipisah kalau panceng wis gede ya kan merantau walaupun apa orang sudah menikah dianjurkan orang kita ngontrak jari ini dihalem ini ya kan roto-hoto sokot yang sepue seiman-iman mertua jenengi urib bareng kalau mertua kirasanya rapena sesayang-sayang mertua perangilah kalau orang tua sering tukaran kaliputra nih salah satunya kan dipisah ini wis gede ya kan merantau tapi ini tesi alit diken mondok titip na' pesantren bu bocah mondok mesti anak dati mikir pikirannya udar mesti mikir ya Allah jenengi urib jenengi urib rasanya dati santri yang pesantren bareng dati santri rasanya kau ya iwak gurameh dina-dina dipakani cacakan kangkung lombi gue ada yang pondok seminggu ini kurang kerasan gue lenggane dipakani cacakan kangkung dilomboki mungduyai tok jajal ya Allah persis kok iwak gurameh ini ya Allah rasanya dati santri kok iwak gurameh panceng bener masakan paling nyenang sengal lantunyuki masakannya ma'e aku nyalung ngapura ya Allah sering nantang karo ma'e orang manut karo pa'e muga-muga ma'e ini ngumatiparing sehat panjang umur benses sok aku bali sokob pondok iso nyicip di gangkung ma'e anak ning pondok mikir wong tuan ngomah lo wis sadar mesti wong yang ucap ya Allah kayak anak kinyo ngom pondok mangan nabak ning pondok bisa uri papora ya Allah lagi mangkat sekolah cawat beti santing santing kan emang pondok ngom bayi cawat dewek mangan kora ditular lagi lemangan keboca ngom pondok mangan apa ya Allah mung padahal panjang umur keboca yang pondok jadi kerasan ngilmuni manfaat barokah ya Allah mesti wong ta mikir barang anak bali sok pesantin isne koreng 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 gudik dok santri ini kue bekas mur kore bau jangan salah santri koreng 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 alhamdulillah pinang anteni juga lulusan saking pesantren putani pak ngalimin pondok abe dinon dino pak ngalimin dodol tempe sirah kangkos sikil kangkos sirah mime geratus keret banting tulang setengah mati supaya anak-anak gelempodong ngaji pesantren jenengan semantung nge titip nge madrosah bu putra putri nikon podong kurang kompak si semangat hadrahnya istirahat dulu jenengan sing rewangi kula putra putri nikon podong dititip nonggone pak kia kon podong jenen tepe ben besu gede dadisan alohumma angger bocah orang maring wong tua dadi wan podong bantah yang di om dolan isok bali nembeng bocara ngaji gara 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 motor lan ha kampang janji ne kampang lunga nge mpake motor ugal uga pamit sekolah jebule do tolan kun sekolah malah pacar kone pacaran maring plesir nang plesiran jaran jarah kemudian kemudian berlending koyot lembu bu nah aduh bi lah min senik yake bayi diponang pinggir dalan bu ini ada kejadian bayi diponeng sampah yang buang ternyata adalah ibu muda 15 tahun mateng diluar nikah 15 tahun saking bingung bayi lahir langsung diponeng sampah alhamdulillah kewenangan kalau warga masyarakat wibayini alhamdulillah isi iso diselamat akan 15 tahun hamil diluar nikah saking bingung bayi diponeng sampah aku melihat dengan mata kepala aku sendiri pas aku nonton berita patroli tapi kena kurang nabusi ini jaman globalisa ada bocah orang gelengah rinna wengi nonton yang ditiru orang luar apa lu bu orang luar negeri orang nganggoklam orang orang ditutup yang ditiru bocah jaman pamer bokong kaya sabi 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 benar sabi sabi berkeliaran di pinggir jalan pak banser aku kan mau cari dijemput dikone eksitol kali pembensin aku nunggu setengah jam suai banget sampai rata aku nunggu suai banget ya rapopo si pak banser aku ikhlas tapi sedawannya aku nunggu pak banser aku meruh bu mengini lampu merah ada orang itu dia ngestri nganggorok mini cekake sab mene numpak motor makakah yuk sms maaf silit mletek sediti nah uzubi lahimin maka tegas karo keras niku benten bu keras niku yang sebu identik seneng pelak pelak karo anak tapi diharapkan oleh anak jambung pelak pelak tapi iso tegas tegas ikut contoh ngetan ngonokui cawedok nganggorok baju nganggorok mini rock pacet belakang buri dirempet silit buri belakang ngarep dirempet silit ngarep 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 ini orang kemenangan mikro numpak motor metadak apa pernah ibumu nganggor baju model begitu apa pernah bapak menukok ke baju model ngarep ngarep matung balik ngarep ngarep ganti nganggor baju sing pantas ini aku tegas tapi seorang ibu bisa ngucap begitu tapi seorang ibu bisa ngucap begitu kalau seorang ibu juga memberikan contoh sing sae orang ibu itu dino-dino pegawai ini gitaro senam jogedan orang pawai ngerti ngonokui karena yang dain jepitok ini anak gala ini singkulah maksud mas amin mas kur seorang kepala rumah tangga mampu mendidik mbak miftah kuljanah dengan adab yang saya supaya mbak miftah kuljanah pun dui agama ingkan saya supaya sakit didik putra putri nikah nikah tanggung jawab gede nikah nikah gampang tapi rumah tising angin lho ini orang telefon dengan inside ada ilmu yang dilakukan dikati sabar ikhtiar diberuti insya mereka keluar dengan tanta rambut amin Allahumma kembali malih, wow gara-gara bocah jilid nangis ya bu tadi akhirnya cerita kembali malih orang wedok dinikahi dipun pilih pertama lima liha karena sukih, karena hartanya, maka pak miltahul janah, kan jenabi kita sudah paham ad dunya mata'un wa khairu mata'iha al mar'atul salihah dunya ini perhiasan tapi saat api-api perhiasan adalah yang esteringkan salihah salah satu ciri-ciri wanita salihah ketika dipandang oleh suami mampu menyejukkan hati ketika dipandang oleh suami mampu meneduhkan hati ibu eh belajar kagungan wajah yang ngadem mbak pengantin ditinggalin mau kadem-nemen ya Allah apa memang pengantin pasti manglingi ibu ah jadi kepingin melu nyicipi maksudnya nyicipi dari pengantin maksudnya ngonok kuih kok jangan-jangan rauh sah melu ikut campur melu mbak Yaryora salu ala nabi muhammad wajah sing tenang di lihat oleh suami wajah yang menyejukkan hati ketika dipandang oleh seorang suami ibu eh ketika suami pulang dari kantor kantor kuala lumpur yawis lah bali dagang loh rapopo kantor saking dagang ternyata kok ditinggalin suami wajahnya nyeluntrut kurang ceria disinilah wanita solikah lajeng beraksi ayang embeb namanya wong kerja namanya wong usaha yawna untungnya yawna rugi anggur bati terus loyang kau wong islam sugi katbe jenengi wong dagang pak resiko saniki lagi kurang bati ya rapopo pak sing penting saestu jenan matos rizki sholatya cenganti ketinggalan direwangi sholawat direwangi karo zikir insyaallah dati no berkah kanggo keluarga niku istri sholikah dipandang suami mampu menyejukkan hati rapopo nanumba miftah kuljana ternyata mas amin maskur rodo ireng kulite iii justru wong irengiku ake keunggulane mas amin maskur wong ireng ake keunggulane pertama tahan lama yang kedua anti kores kera gampang lecet muntah kuljana kera ketika wong ireng gara gampang luntur ih aku makin niki diceritannya karabunur Hasanah sengian sederengnya suksesnya teniki pas lagi nembe merantok pengjakarta pak aliminiku pernah boleh sadian tempe mulibati roh puluh ewu bu jenit pari ngaku dipasrateng saking pak ngalimin kepada punur Hasanah pak ngalimin bilang ngalamun pak ngalimin bilang sama punur Hasanah ayang mbeb iya mas al ya al-alimin ya al-alimin ya pak nanti apa ini ini aku bisa menjeluk ngapura jika aku berpikir kebutuhan keluarga aku berpikir kembali aku berpikir ikhlas ternyata bunur hasanah jawabnya aku berpikir mati aku berpikir aku berpikir bisa berpikir seperti apa aku berpikir balik aku berpikir balik aku berpikir karena aku berpikir aku semakin kasar kapal tangan dan bersih rezeki seorang yang mau bersyukur di buka tanggungjawab kebutuhan tanggungjawab ke anak-anak semua insya Allah semua orang yang punya gak berkah ke keluarga pak pak alimin langsung mengangis ngerangkul bunur hasanah Ya Allah Kumpulan Aku kan belajar Aku puntanya Pasti ini sama kamu Tidak disyukur tenang, maka mungkin orang-orang yang paling solikah ya bu syukur saking solikah orang-orang yang paling wisi saya seminggu ya ma punur hassan ajak orang mungkin saya seminggu pak tapi kena saya setahun saya tukul tanggalan kalender ma jepleh punur hassan yang lebih pinter masya Allah orang-orang yang paling solikah salah satunya dipandang oleh suami mampu menyejukkan hati, maka berarti seorang laki-laki memilih seorang wanita, dipilih mergo sugieh, dudumung sugieh secara materinya tapi sugieh kebijaksanaan hati umpami kok wis nemu wang wedok, wis cocok ke mistrinya uh, dapet dikirasannya tapi kok orang pati sugieh ya orang popo pilih yang kedua wali jamaleha dipilih karena cantiknya dipilih karena ayu bu, assalamualaikum cantik itu relatif kula kali mbak miftahul janah jelas luwi ayu mbak miftahul janah kenapa? jelas soalnya aku dewean urung payu mbak miftahul janah wis payu mula kula kali mbak miftahul janah luwi ayu mbak miftahul janah tapi kula lambak miftahul janah kali njenengan ibu-ibu luwi ayu sampean kenapa? karena njenengan yuk kagungan karu ya wis duwe putra ini kok ayu ini orang relatif tapi cantiknya mutlak ini orang kena diganggu-gugat namanya seorang istri kok hamil masya Allah ini kok cantiknya luar biasa maka tenggen kula sampe ono adat kalau sang istri lagi hamil sang suami gak boleh sembarangan matenikewan adatnya sampe lu penasaran apa itu sekedar tradisi apa ada makna tersirat dibalik niku ternyata masya Allah namanya seorang perempuan hamil niku adalah riaboh kali gusti Allah tirakat kali gusti Allah kenapa? wong wedok rakasannya hamil sudah jadi tirakatnya wong wedok karo gusti Allah namanya wong wedok hamil pak u rasanya rakaru-karuan banget yuk bengkek yuk ketengi lorok yuk jalukannya warno-warno awalnya pada lorok balung pada sakit apa lagi babaran uuuh rasanya rakaru-karuan apa? kaya wistau kaya wistau kaya wistau kaya wistau apa cerita mati kudu mati desit kan nora main cantik us bris makasat dedans kudunya cip ee lain anak disampaian disampaian lagi tak berani ONE tak berani nanti enggak kompromi banget dimen itu sampai teman-teman kalau mau ngelanang orang paham banget ibu saya tahu saya tahu saya tahu namanya wong wedok hamil rekasan ini ku sudah diriadah karena ku setia Allah Mbak Mirtahul Jannah maka seorang istri yang lagi hamil buat nama wong wedok yang lagi hamil yang dianjurkan moco qur'an yang kakung boconepun yuk kudu moco qur'an sering moco solawat moco zikir karena wong wedok hamilnya bewi serakoso maka tenggin kalau ada adat yang wedok lagi hamil suami gak boleh sembarangan mata nikewan nimbak manuk orang uleh tapi ngemak manuk uleh manuk sing ada mata ngaji salah paham nyetrum belut orang uleh tapi ngemak walut uleh walut sing ada mata nih yusartina hehehehe sampai-sampai sing kakung dicokot nyamuk nyamuknya buatan parang diteplak nung didamudok fuhh ngonolunga sampai-sampai digigit semut nanti semutnya nyokot nanti silitin jengking jengking gak boleh dipintes penasaran kalau takon ternyata maknanya adalah ketika sang istri lagi hamil suami gak boleh sembarangan mati nih hewan khawatirnya hewan yang disakiti dirulimi nyurundongak no Allah nyepatani Allah utawin buatan rito kali jabang bayi sing dikandut kali sing estri berarti Masya Allah wong wedok lagi hamil ini ku begitu luar biasa riyadoh karo kustyaloh cantiknya buatan relatif tapi cantiknya mutlak maka cantik maaf bu ireng bu putih bu sipit bu meri pate belok sampai maaf bu mancung bu udah ngomong pesak rasa banter-banter lah ya yang pesak pesak jangan tersinggung itu pesak ini ku adalah ngirit ampekan bu oke saat itu nih mula kula panjenan sedaya bu ayu namanya cantik itu bisa dipoles karena wong lana ngomong lah mumpunnya kurasa senang karena wong wadun sing beda masa wong lana pengen liftik maaf ya non sewu wong lanang-lanang jaman sekarang cantik tanpa make up cantik tanpa bedak cantik tanpa liftik itu skincare you know karena sih ngomong mana ngulana ngulana sekin kere cukup banyak wudu malah putih beningnya wudu kecilik kireng bayi kireng sawak kawak kireng sawak kawak ngarani kiaiko ayam cemani kireng kireng pengajian ngecek kiai kireng kireng yakin wong sembung jambu sallallahu ala nabi Muhammad maaf maaf Siti Hajar itu dari suku Afrika guys istrinya nabi Ibrahim Siti Hajar yaitu istri kedua dari suku Afrika kulitnya ireng ireng ini gak masalah kulit ireng wong Siti Saroh bojot pertamanya nabi Ibrahim mengantos seneng banget kalau Siti Hajar mereka bodoh-bodoh maaf budak sampai kulitnya ireng tapi ahli yang ibadah maka cantik itu perlu skincare jaman seni ini wong Lanang kutu paham mas amin mas kur jenengnya anyar yang gak lawasnya bakale bo bodol bosok kebriah ceritanya nah lawan kata ne anyar jadi bosok coro cilacap lawan kata ne anyar kan lawas lawas nih ku bodol kok bosok jenengnya barang lawas jenengnya barang rusak jenengnya barang bodol kan gak harus dibuang bisa didandani betul bu? betul Allah memberikan karunia luar biasa kali seorang laki-laki memang wong Lanang bok sampe umur pitung puluh tahun nana niku esy aktif banget kaya ne maksud saya yang kakun sampe umur pitung puluh tahun Masya Allah niku masih bisa mengalami masa pubertas niku tiga kali esy bisa mendogi berarti memang tiang kakun diparingi tenaga luar biasa tapi jangan salah sekuat kuat ini wong Lanang esy lawi kuat wong wadon jajal meteng rolas anaknya lahir ku jadi wong kabeh ya langkasin jadi cempe bu Allah karim jeneng wong hamil ikul rekasa ini luar biasa lo manak nanti rolas kau rib kabeh berarti kan memang wong wadoniku luar biasa maka tiang istri memang diperkai kekuatan cuma memang sampe umur seket tahun niku bahasa cilacap is murag what is a murag monopos bu maka memang wong seket tahun niku wong wadon ya hamil niku kadose mis resiko tinggi sakit sih tapi jarang-jarang termasuk salah satunya adalah Siti Saroh Garwani Nabi Ibrahim ma'ali salam tipu nikah ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun dan ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun barulah Siti Saroh sakit hamil sampai teriwayat tipu cerita akan sampai Siti Saroh lagi hamil dan melahirkan seorang bayi kakung diberi nama Nabi Ishaq berusia maka wong lanang wong wadon ya podo-podo diparingi tenaga kuat karogusnya Allah cuma barengwi semakin tambah umur cintanya jangan luntur justu semakin tambah umur cintanya kudus semakin dipupuk dan tambah makmur maka maka ini aku sudah merup mba miftahul jana kesandung karpet yang kesandung mba miftahul jana yang syok aku mas amin maskur aduh dek yang sakit Puntinnya kalau yang sakit jempolnya yang dilus-lus pokongnya beda kalau pengantin lawas pengantin bodol apa mulai bodolan pengantin ngomongin ini mba putin yang petengkan kesandung watu mbak kaku matur matanya kecicilan 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 mesti mengkombongi malam pertama ya jelas mbak miftahul jana gerogi saking gerogi ini watangnya mulas watangnya mulas jadi kepingin ngantut jenangnya gerogi baru dikimput kimput namanya ngantut rakeno tidak kompromi baru dikimput malam ini dawati mas amin maskur jawab hmm manis pengantin nanyar entut mambune nanas beda kalau pengantin lawas pengantin bodol mbak putin di kamar kepentuti maka kaku jawab hmm permangan batang mbak 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 rumput tetangga hijau rumput sendiri dong dirumat betul betul pucuknya tangganya ayo pucuknya dipercantik sekali-kali pakai wong wadun sembung jambu pakai jambu yang dihalang ngebone shopping semuting rebonding balancing sepuring rasa dikari 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 Alfamat cukup sekali-kali orang mbak akan paham dikari salon salon kecantikan kalau ada pedicure manicure senggut sembung jambung artinya mengkukur-kukur mas amin, mas kur Allah mengantikan agen artinya istrimu adalah tempat bercocok tanamu mas amin, mas kur mas amin, mas amin, mas amin surat An Nisa dipunjelasakan bahwa istrimu adalah tempat bercocok tanamu, maka datangilah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan keluargamu dan bertakwalah doma dan gusti bu Assalamualaikum ini ngajinya sampai jam 1 subuh jadi perjanjian jangan tanggung jawab nanti jam 1 subuh ibu yang kuat sampai jam 1 subuh kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibu yang kuat aku melu-melu selamat menikmati selamat menikmati di Al-Quran ada 3 penyebutan untuk wanita yang pertama Imro'ah penyebutan Al-Quran kepada seorang perempuan yang sudah menikah diwastani Imro'ah yang kedua yang ketiga yang ketiga yang ketiga secara umum supaya hidup yang sama dengan makhluk yang lain yang namanya Al-Quran sudah memberikan penjelasan kalau tiang kagung wong wedok adalah tempat bercocok tanam ibu ibu kita dalam Al-Quran digambarkan sawah ladang kebun tegalan tempat bercocok tanam guys tapi maaf ini bukan ayat Quran untuk merendahkan derajat tetiang estri justru wong wedok digambarkan sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan namanya sawah bener panennya apik kan yukudu ditanduri sing apik maka kepingin panen sing apik pilihkan bibit yang unggul lemoni sing berkualitas tukul syukat yukudu di watun kurang air di aliri air wong wadun yukudu di banyoni pak ooooo orang mau dipaculit tau di aliri air ku di banyoni di banyoni di banyoni ku di aliri air maka seorang laki-laki yang seorang laki-laki yang ada yang merawat Pak Pak Lurah huuu pak Lurah ahlan wa sallan bi khudurikum pak kades alhamdulillah ini jenengan sing telat maka aku sing kegasikan aku sing kegasikan ya Allah wong wadun serba salah temen aku aku sing kegasikan Pak Lurah laki-laki 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 asalkan semua yang rawuh pakai protokol kesehatan katanya harus pakai masker yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun jangan lupa pakai hand sanitizer dan yang ketiga joga jarak semeter-semeter tenang saja hari ini kita tidak bergerumun yang dilarangkan bergerumun pemerintah itu tidak melarang sholat berjamaah tidak melarang pengajian tidak melarang hajatan yang dilarang adalah bergerumun kita hari ini tengah depak ngalimin mboten bergerumun cuma berjejer-jejer iya kan? iya berjejer-jejer tidak bergerumun mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa amin Allahumma amin Allahumma wong wedok nih ku digambarakan sawah maka sawah ben hasilnya apikya orang mung tipaculitok tapi ku dirumati enggak pun enggak iya mas amin maskur kemutan wajin saksampuni akit nikai jauh kubul anda telah berjanji dengan membaca shihoh taklik shihoh taklik ibu ee tesi pirso kengetan shihoh taklik pak banser pak banser tesi kengetan waktu mbien lagi ngucap shihoh taklik tesi subohanallah banser dilawan tadi pagi mas amin maskur membaca shihoh taklik begini sesudah akad nikah saya atas nama amin maskur bin bapak wahyono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama miftahul jannah binti bapak alimin dengan baik muasarabil ma'ruf menurut syariat agama islam apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya kemudian istri saya tidak rido mengadukan hanya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar 10 ribu rupiah maka jatuhlah talak saya satu kepadanya sembung jambu hari apa ini Rabu 5 Januari 2022 tertanda uang 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 amin masyukur saya mas amin mas amin sudah uang uang berjanji akan mendidik melendungi eh melendungi gue kan tidak aku yang sama aku tidak di salah aku dapat di jawab baik wak wak tapi memang harus melendungi ini kita sudah jadi kewajiban suami kepada istri mas amin mas kur sudah berjanji akan mendidik melindungi menganyomi dan melendungi mbak Miftah qualjana dengan baikmu asyarah bil ma'ruf menurut syariat agama islam mas amin mas kur waktu-waktu lagi tindakan di kantor di dalam ada gadis irang manis, irang mincis, tipis, meringis-meringis aja dikubris wajar lah bayi naku mawat datawar rohma ademah yang tenter muka roh bu Joni Dewi kemudian waktu jenang ngamar mbak ternyata pak Alimin disewuni izin kiroto alat bu pas mas Amin Maskur tindak cowan tengginin dalamnya pak Alimin menikah mas Amin Maskur bilang begini Assalamualaikum Waalaikumsalam Amin Maskur Arif ngoboh awak mutekor ini sepindah bapak dalam menikah silaturahmi kaping kalipun dalam keadaan niatan suci pada mengkhidbah ingkang putri panjenengan anak ayaku loro sini dimasuk awak musina merpiro sini wedok ini kan asmanipun istahul janah bapak awak mung lamar anakku wedok ini pancin awak mutres nois nyambut gawe apa kue Amin Maskur pancin bapak ngabunteng dalam tesinem tesinem belatihan belajar masalah rezeki bapak ikulah pernah matur namanya waw nikah nikum buka dua dalan yang pertama buka dalan rejeki yang kedua dalan bayi oh ya 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 pak Alimin kelepok-kelepok jebule ternyata calon mantuku gisantri Alhamdulillah bapak dalam sinosot yang dosun kita tetapkan ngaji kalian nanti angsa buka ulo yoh karena anakku wedok kawanan tadi di bojomu aku titi pesen nanti ngawakmu dulu ngamin maskur diperhatikan awakmu pancin demen kalau anakku wedok tapi roli kurtau nikih aku ngalimin mis bener-bener didik anakku wedok sing arani miftahul janah kawit mulai kandutan bojoku sabari luar biasa miftahul janah bareng lahir dipun asuh kalian keluarga kanti bak agama nanti pun dasari kanti adab lantotokromo wis luar biasa awakku nggongen didik si miftahul janah bareng wis roli kurtaun harapan digawah karo awakmu sinosokwe harap urib salawase tapi lah miftahul janah dalam apa-apa-apa apa-apa 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 kenapa-apa oh ya Allah kalau aku nonton apa kalau gitu aku salah ngomong mis kaget deg-degan banget mau kita kan apa aku dati kelalin oh ya amin mas kur ngerti ngerti nono iki miftahul janah kawit sangang sasi sedosop dinten dipun kandut di bojoku bareng wis lahir bengi nangis waiki si miftahul janah ditembangi disolawati di bojoku sing ananenur hasanah ticket tak lelol lelol lelola dong jaman che bijJa nangis anakku sing ayuh rupade ye nangis ndak hilang ayo shhh shhh aku kalau latihan sampai esok aku di bojo ada kaget orang wisperawan gede tua roli kurtaun kalau dikawak kue buh, buh, orang lanang model kau ngerti maka dulu didikan anak wadun yang jenengi didikan syariat agama supaya anak kue jadi anak sekaligus bojo maka sampai kue awamu bojo karena anak kue sewaktu-waktu kue bosan karena anak kue tolong anak kue jangan disiasia, sampai disiasia aku orang terima sampai anak kue dikampungi sampai anak kue dikampungi sampai anak kue dikampungi sampai dikampungi orang usah dikawalunga dikawanan balik dari rumah ini pada saat ini tapi aku sanggup mempunyai anak kue sampai anak kue dikampungi sampai anak kue dikampungi amin mas kur lho, jenengnya pasti setiap dikampungi tidak ada bu betul? orang jeluk kudangan apa-apa orang mengharap sugi anak orang mengharap dunia anak betul mengharap duitnya anak tidak mengharap anak wadun bisa hidup bahagia dengan syariat islam dikampungi karena kagum benar-benar jadi orang yang terima kasih betul bu? betul bu? betul bu? berarti pak alim nanti aku tidak tidak ada yang anak kue dikampungi aku bojomu tapi tidak balik dari rumah dari polo nanti polo saya akan melalui balik dari polo dari kesesi saya akan melalui mau saya kudangan nanti aku langsung langsung ibu embo ee uwe 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 lalalalalalalala aku jangan lupa dikawin ke orang-orang yang aku campur akhirnya ibu emas amin mas kurutnya karosan patah le kalau ini pun tidak ada calon kalau ada calon? calon apa? calon saya alhamdulillah seorang perempuan yang cantik doirnya cantik juga batinnya kok ngerti ayu hati ini? ibu saya ngerti sopan santun ada tata kromo larinya pinter ngaji insyaallah orang-orang yang ayu batinnya yang penting hana tu 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 bener nih kok jilba kuning sing penting hana tu runa ne ee udah salah paham sing penting hana tu runa nee akhirnya tenanan bareng mas amin mas kurut pamit kali ibu ee ibu ee mas amin mas kurut terus jawab jangan turuti nafsu tenangkan di hati imam yang kokoh pacaran tidak perlu temukan cinta dalam istiqoro bila kau jatuh cinta ingin memilikinya minta restu orang tua datangilah rumahnya hafal kb bila putus cinta ditinggal kekasih sudah tak mengapa jatuh cinta janganlah bersedih jatuh cinta yang sejati jatuh cinta yang sejati jatuh cinta yang sejati jatuh cinta yang sejati jatuh cinta jatuh cinta jatuh cinta yang sejati Abadi selamanya dalam hati Takkan bisa terganti oleh manisnya cinta yang tak suci Sudah banyak terjadi gara-gara cinta tak direntui Akhirnya gantung kiri akal pikiran sudah tak berfungsi Benarkah itu cinta bila lewat sesara Apalagi sampai lupa pada Allah Ta'ala Bila butuh cinta di tiga kekasih Sudah tak mengapa janganlah bersedih Cinta yang sejati pengajar yang halal Takkan jauh pergi pasalah tawarkan Jangan turuti nafsu tangankan di hati iman yang kokoh Pacaran tidak perlu temukan cinta dalam istiha Cinta itu anugerah pelihara serta kuasailah Cinta di jalan Allah menjauhkanmu dari segala fitnah Jangan turuti nafsu tangankan di hati iman yang kokoh Bila butuh cinta ingin memilikinya Kita harus tuh orang tua Datangilah rupanya Bila butuh cinta Terima kasih Sudah tak mengapa Janganlah bersedih Cinta yang sejati Melajar yang mana Takkan jauh pergi Masalah tawarkan Terima kasih Terima kasih Salam ala nabi wa hamad Amin Saking al-maliki Amin Matur sembahsun Sampun ikhlas Mudah-mudahan Ngajak masyarakat Senang solawat Tambah mahabah Tambah mahabah Moga-moga Tambah syafa'ah Amin Sampai jam 1 subuh Saya itu Pak Alimin Ngajirnya sampai jam 1 subuh Kalau mau Jangan jam 1.30 Aku tidak bisa membayangkan amplopi dawani kayu ngapa maksudnya amal pahalane amin allahumma amin allahumma pilihlah seorang perempuan karena cantiknya karena hartanya cantiknya rapati tapi ternyata anak yang suka tapi seumpamannya rapati suka rapati ayu pilih yang ketiga pilih seorang perempuan dinikahi sebab waliha sabiha dipilih karena keturunan bu buah jatuh tak jauh dari pohonnya apa yang tanya? buah jatuh tak jauh dari pohonnya pak alimin santri ibu eremen ngaji insyaallah putra putri santri alohumma itu namanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi nanti bu buah jatuh tak jauh dari pohonnya bapak e kalong anak e kampret bapak e nyolong anak e nyopet nah uzubillah ini ya kan buah jatuh tak jauh dari pohonnya maka seorang kepala rumah tangga wajib mencari nafkah ingkang halalan to yiban buniku bakul tempe bakul tahu kulib bangunan sampai tukang rongsok ibaratnya yang pinteng rejeki ini halal barokah karena apa yang kita makan apa yang kita konsumsi ini mempengaruhi gerak aktivitas maka ketika dimakan oleh keluarga maka dados nyawanya bersih darahnya juga darah bersih soalnya apa seorang laki-laki matos rejeki ini halalan tapi nanti kok sampai ketetepan barang harum dikonsumsi oleh keluarga maka darah yang mengalir adalah darahnya juga darah yang buatan saya nyawanya pun dati nyawa yang buatan saya ruweh-ruh kotor akhirnya pikirannya gue mikir seneng mikir kotor talingan yang gue ngurungoknya senengnya ngurungoknya barang kotor setiap itu mindaknya setiap itu mindak barang kotor soalnya apa dipaduh serejeki ingkang kotor na'udzubillahimin lengah ya lengah banyu ya banyu lengah cara cilacap lengah cara kayak ini lengah berarti cara cilacap gula cara merigi caro cilacap randa cara merigi caro cilacap kentang cara merigi kentang kentangnya mungkin atas atas lengah lengah ya lengah banyu ya banyu banyu kali lengah sifatnya sama-sama cair tapi walaupun sama-sama cair iso kembul ini orang mungkin campur saya ulang lengah kali banyu iso kembul tapi orang mungkin campur mesti kalis anak kita begitu kalau rejekinya mas Amin Maskur ini kehalalan atau yiban diparingakan tengsing estri njur diparingakan kalau putra ini maka darah lanruh ingkang ngalir bersama yang dikeluarganya mas Amin Maskur ya darah ingkang bersih maka seketika karena putra ini dipari rejeki ingkang bersih maka esok putra ini Mas Amin Maskur yang dikeluarganya yang dikeluarganya yang dikeluarganya yang dikeluarganya yang dikeluarganya kembulan karena tukang mabuk ya orang mungkin kecampuran jadi tukang mabuk karena iso kembul ini orang mungkin campur tetap nyawanya bersih ruih bersih darah bersih kelakuannya bersih karena tiang sepue nyambut gawe rejeki ini ingkang bersih lengok ya lengok banyak ya banyak nikulah kena pemaaf maksudnya ada buah jatuh tak jauh dari pohonnya namanya anak pasti akan meneru tiang sepue tapi nanti bapaknya ratau sholat anaknya dadi setri nanti nanti itu namanya buah jatuh ngelundungnya jauh ngelundung cara merikin apa? gelindeng apa? gelindeng apa bedanya ngelundung kalau ngelundeng? oh ngelundung itu yang tiba barangnya gede ngelundung yang tiba barangnya cili begitu lanjuran milih yang cili apa yang gede? ah berarti ngelundung yang kudunnya alim tapi ternyata garwannya Nabi Lut sengaja kembulan kalau orang kafir malah kembulan kali kaum penyuka sesama jenis maka yang namanya lesbian gay ini ku buat namun penyakit di zaman kita dari zamannya Nabi Lut ini ku terjadi kaumnya Nabi Lut juga banyak yang penyuka sesama jenis lesbian ini ku penyakit orang wedok demenang karena orang wedok jeruk makan jeruk penyakit namanya gay orang laneng demenang karena orang laneng itu pentung-pentungan ini kan gue maksudnya apa? jadi bayang ternyata garwannya Nabi Lut kembulan ini kalau kaum penyuka sesama jenis padahal bisa dilihat bisa dilihat jadi orang benar tetapi tetap garwannya Nabi Lut nolak tapi Allah merasakakan ada wanita Islam kuat salah satunya adalah Asia Sintan Bu Asia garwannya Fir'aun Fir'aun ini ku kafir sak kafir kafirnya orang yang berarti orang-orang yang berlaku tidak saking sombong yang ngakunya Tuhan Fir'aun ini ku sukih yang ngaku Tuhan sama senik yang saking sombong kayak Fir'aun ini kejadian yang di bandara ada anaknya jendral orang-orang yang nyentak-nyentak karena orang yang lebih tua itu yang berarti anaknya jendral yang berarti anaknya Fir'aun secara logika kan begitu anaknya jendral yang nyentak-nyentak karena orang yang lebih tua apa malah jadi anaknya Fir'aun berarti kan bisa kafirnya ngungkul Fir'aun sombongnya bisa ngungkuli Fir'aun tapi ternyata garwani Fir'aun gimana ini kok Asia Masya Allah begitu ahli ibadah sholikhah taat ibadah itu luar biasa maka jauh heran zaman seniki bapak eratau sholat heee anaknya santri nanti apa nanti 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 pemahaman nanti orang Tuhan maaf preman tapi anaknya sudah disantri mungkin hidayah turun kepada si anak namanya anak usia 7 tahun dia sudah tamis mampu membedakan mana salah mana benar si anak mungkin dari prinsip aku tak ngaji moga-moga berkah ilmu bisa nulung bapak dan bapak tidak berkubang di dalam dosa dan kita sebagai masyarakat jangan suka memfonis jangan suka langsung menghakimi anaknya preman akan mendok tetap jadi preman jangan sampai kita memfonis seperti itu namanya hidayah siapa ngerti betul leres mungkin bisa jadi ini lebih apik mantan preman ketimbang mantan kiai maka bisa jadi kustyallah ngersaakan ada bapak eratau ibadah anak iso dari santri moga moga mengalami manfaat barokai yang penting kita masyarakat jangan salah paham juga anak nakal dilebok pesantren anak tukang mabok dilebok pesantren maksud tujuannya adalah pesantren penjara untuk anak anak nakal seketika maki ketika saya bocah bar mondok saya santri nakal kadang-kadang disalah mondok mondok lakukan saya ngaji ternyata ternyata ada tukang copet jari ini seneng mau selawat pengajian malah nyopet bocah mondok jangan salahkan pondok nya bu pondok ini adalah tempat yang kita ngaji adab ini tergantung dari darah keluarganya kepripun orang Tuhan dari awal mucal kepripun jangan sampai kita punya prinsip anak nakal sampai anak hamil di luar nikah ternyata kepingin sekolah akhir di pondok ini pondok maki tidak pasrah anak nakal orang tidak pasrah tidak orang anak matur anak ini tergantung malah yang dasar awal mucal anak anak beripun maka saya sampaikan yang namanya pesan namanya madrosah hanya sekedar wadah bagaimana acara kita orangtua nyangunirumiin potang-potri kali adab supaya anak-anak kita pun digitik yang pesantren dan dipecasin doa soleh soleh kade allah hummah mamin allah hummah buah jatuh gelundungnya jauh bapak bapak ibadah sholat pernah ketinggalan anak maling preman gentol lho dung turhaka durjana sampai bajingan teng bajingan ketambar teng sakin lagi di bajingan sabun-sakun bapak nopo laporan masyarakat kajin anak lagi mendem menang alhamdulillah buah jatuh gelundungnya jauh kok bisa ya bapak ibadah kok anak nakal usut punya usut ternyata bapak ibadah joboh ini joboh ahli ibadah sholat jaman raka tinggal seneng saudaku tapi ini ngomah seneng ngampleng ibo jone orang rejeki cukup harus ngedo seneng ngampleng anak akhirnya anak hilal rasa kepercayaan kepada seorang suami eh kepada seorang ayah akhirnya anak usaha percaya karena seorang bapak bapak ngomong pun akhir orang di kuku saling apa sesuai dengan perilakuan di luar dan di dalam rumah nah ini penting juga namanya supaya apik gue topeng menjobo menjero justru dimulai dari rumah dan keluarga tersendiri adil kepada istri adil kepada anak-anak akan dipun berkai keluar gini mergo dari keluarga yang baik-baik amin Allah rumah pilihlah seorang anak perempuan dinikai dari keturunannya walaupun bukan dari darah biru bukan lingrat bukan PNS bukan pejabat tapi wong Tuhan ini alih ibadah sholat darah keseimbangan insyaallah ini jadi patokan utama tapi kok menemukan rapati ayu maaf rapati suki maaf dari keluarga biasa biasa saja maka pilihlah yang keempat walidini ha wong adun dipun nikai sebab karena agamane tapi wong maaf maaf saya wong wong woy yoy yoy suki anak wong pinter anak wong alim kuat agamane keturunan makhluk long mahluk long long pula gerak wong woy yoy pinter yoy suki anak wong alim anak wong alib adah kok oke tak lorak mobo siji mene yo gelembangan tapi kan gana long kok cukup segel asal dirumah jadi wong woy sorek insya lom dadek nas suar go amin aloh humah amin apa apa buca kita nike jam 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 sempurna waktu indonesia sambeng kok sembung ngalahin sembung jambu biasanya sembung jambu jam mundur hmm watkin jelasin pintar aku sih dipodoh nih jam jam sebelas bawang semoga setengah sepuluh mikir jauh sebulas kami tahu niku mbak miktakul jana lebih-lebih karo mas-mas kur mas apa deh kok ngacinya semua yuk yang penting namanya seorang pengantin anyar, jangan lupa nanti kalau mau itu mau itu dan ini liku imam al-hozali titip pesan yang pertama harus tahu adabnya permisi disitka rosing wedo, ojo gawe kaget mas hamin mas kur ngetuk pintu, tok tok assalamualaikum jangan lupa yang namanya seorang suami istri yukutu ngerti adab imam al-hozali mengatakan tentu hari tasrek gak boleh tapi lebih utamanya namanya imam al-hozali ngetika akan gak boleh di hari ayam ul-bit malam lima las hijriyah niku tolong rodo dihindari supaya kita yuk keparingan berkaya ayam ul-bit niku tanggal lima las hijriyah yuk kudung ngerti ada mandi dulu mas amin mas kur hukum laneng-laneng yang kudung ngerti pab kebersihan udah sampai wong laneng kayak gaki tindaan lagi kesa kok ning dalen gebelet pipis mau dijempet gimana itu terandu ih supir-supir truk umparang gak ngerti udah mau dijempet bantuan roda truk misalnya ini rest area karena bensin ya oke sampai-sampai pak menteri erik tohir ini menggratiskan toilet rest area bensin bayarannya mungkin betapa-betapa penting kan bersih sampai orang lanang maaf ini pipis sembarangan yang bedok kamu kotor ya Allah syuk aku rasanya orang lanang pipis sembarangan mencempitnya witrandu berarti kan maaf orang maaf berarti kan sangu ini mau ngobat mau diobat abid natok kebelet kebelet ya kira ini udah panci narep krosok kepingin pipis yang golet lah toilet, bom bensin, toilet umum saja ini perjalanan itu KB dimudahkan mulai rest area sana ini pirang-pirang mulai orang wedok yang kudungnya ngakain kok tetap bapak ngakain lagi pipis sembarangan jejek besok kamburi ya yang lain-lain yang pipis sembarangan wedoknya melukotor mulai aku juga ngerti bab kebersihan Mas Amin Maskur pertama siram besok mandi bin adus badannya bersitur seger sambil mandi badannya bersitur suci alias steril habis udh terus sholat sunnah dua rokaat ini pengantinannya sering kelalain tulung disempetakan sholat sunnah dua rokaat habis sholat sunnah boleh pakai wawangian pakai harum-haruman habis pakai wawangian terus tak darus quran sejus maun ampun kadah-kadah yang lain-lain bagaimana Mas Amin Maskur aku ngomong dalam-dalam keseluruhan pengantinan nyari kan kalau Mas Amin Maskur ngapain sampai sing podora sabar keseluruhan ini ada aku dilakukan supaya diberkai dirahmatikan mandi salat sunnah pakai wawangian terus tak darus quran kalau dia mengeluhkan untuk minta tapar kalau yang tadus mau kicil orang-t buzzing kalau mereka kelapa dan jangan menikah orang-orang yang terkait orang-orang terkait orang-orang terkait orang-orang terkait orang-orang terkait orang terkait orang-orang terkait orang-orang itu tapi tidak bisa dilakukan Insya Allah putra putri salih-salih tapi ya Pak Ceng jarang yang bisa dilakukan ini Mbak Mirtahuljana Mas Amin tapi yang bisa dilakukan ini tapi kalau kayaknya yang bisa dilakukan ini Bapak Maknya aku Bumlah ini mentuhnya kalau aku kayak gini tidak ya aku belum pernah ngerti maka ketika suami sudah dalam keadaan darurat Mas Amin Mas Kur darurat itu apa ya ada orang sabar ada orang sabar itu apa ya 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 pakai susu kebelet apa mulai mbak Andrang, mbak Andrang jadi ada orang buah-buahan mbak Andrang tapi bosan ini ini yang aku manut kalau suami Mas Amin Mas Kur ini kok dalam keadaan kebelet alias mbak Andrang banget yang mau cahfatihah orang apa-apa tapi cahfatihahnya yang runtut dari Bismillah Alhamdulillah sampai walaubbalin Amin di samping fatihah ada doa khususnya Mas Amin Mas Kur pun saya gedungan apa yang ini 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 senyumnya mencurigakan apa yang ini apa yang ini syukur Alhamdulillah apa yang ini apa yang ini makanya yang diwari kalau Pak Ngalimin apa yang ini doa mendekati istrinya bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibina shayatana wa janibi shayatana ma razaqtana kalau Mas Amin Mas Kur udah doa begitu Mas Amin tinggal gacrok beres suruh sana lo yang penting kan juga diisi semua del karabeng yang tetap ngangguh adab yang saya maka doa itu panggil ini ke tujuan ini sepindah supaya waktu lagi gacroknya orang digoda setan setan bakal doyan dadamnya terandulit melampirnya mantingnya pelet-teraklet dan orang condong panas pati ilu-ilu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung donganewis tuntas Mas Amin Mas kurun jaluk diambung yang kedua ini gue artilan tujuan ini supaya sewaktu lagi gacroknya yang diganggu setan langsak luriah keturunan putra putri pun rejeki ini tidak kecampuran setan soal lewis didongani maka insya Allah berkah wasilah doa ini panjeni dengan kagipin ngatih sarim ini pemenik mbak miftah kul janah kalian Mas Amin Mas Kur Dato Saken Mas Amin Mas Kur mbak miftahul janah keluar kinkang mawata warroma wasakinah datus keluar kinkang ahlul ibadah keluar kinkang ahlul janah tipun pari dhuri yang kong solik lansolikah rizki yang kong murah yang kong barokah setoyohat catan satipun ijabah bapang alimin pun nurhasanah kapanan sehat panjang yusoh yusoh yang kong manfaat yang kong barokah kita sematipun tetap akan islami ditetap akan imani ditambai ikhsani kapanan sehat panjang yusoh 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 yang kaman fuat barokah dijauhkan dari wabah dan musibah tetus masyarakat tingkang ahlul janah bungkasan yusoh sakit husnul khatimah amin allahumma amin allahumma amin ya Allah ya rabbal a'adabin pengumuman pengumuman dari akhirat sehingga siapa uangnya bangkat ngaji turun dipimpin doa gugupan bali maka bapaknya mbojo mani amin allahumma anu sewe sangat kalo sewon saking bapak kiai napa dele pak ustad saking sambung sambung baik salah aku ngomong sembung saking mas saya sembung campu sepatutus dari mengimami doa kaki pengosan dalu maniko amin kini anu sewe sangat kulo buatan sakit anji kaki mimpin doa bapak kiai amin kulo derengwantun mimpin doa saya setua marki sepindah protesi santri yang kedok langit yang istri justru dalam nyewon jadah doa kalian pora masai